Intro Hai semuanya, yuk ikutin aku keliling FTIP 4 Nah, FTIP 4 ini letaknya bersebelahan dengan Fakultas Pertanakan Ini dia Langsung aja kita masuk yuk Di bagian depan akan ada tulisan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Buat kalian yang belum tahu jurusan apa aja yang ada di FTIP 4 Ikutin video ini terus ya, nanti aku bakal bahas Oke, kali ini aku mau menuju ke gedung bagian depan Nah, ini mungkin The Canard ya Sejujurnya aku belum tahu pasti ini gedung apa Karena memang saat itu sedang tertutup kondisinya Dan ini tuh lagi sepi gitu guys, disini Ini ada tulisan Fakultas Teknologi Industri Pertanian lagi Terus Disini tuh banyak banget pohon-pohonnya dan sangat rindang ya Oke, kali ini aku mau tunjukin bagian halaman ya Halaman depan Nah, ini tuh juga banyak parkiran motor Oke, sekarang waktunya kita akan masuk Nah, saat kalian masuk Kalian tuh bisa melihat dua gedung di sebelah kanan dan sebelah kiri yang besar banget Terus disini juga ada parkiran mobil, juga motor Ini parkiran mobil dosen dan juga motor mahasiswa Oke, untuk gedung yang sebelah kanan Ini aku mau tunjukin sama kalian ya Nah, ini tuh gedung teknik pertanian dan biosistem Oh iya, komen di bawah ya Siapa yang kemarin SNBP dan SNBP pilih di Ftip 4 Kalau gedung yang satu ini adalah teknologi industri pangan Nanti aku bakal kasih lihat dalamnya kayak gimana Pokoknya kalian harus tonton kembali akhir ya Disini tuh kebanyakan cowok guys Tapi cewek juga banyak kok Tapi lebih dominan cowok Nah, ini dia gedungnya Gedungnya besar banget ya Oke, langsung aja kita masuk di gedung yang teknologi industri pangan Nah, di gedung ini tuh gisi kayak gini ya Untuk bagian atas itu ruang kelas Di lantai bawah ini isinya tuh laboratorium Dan laboratoriumnya tuh banyak banget Nih, laboratorium yang pertama Terus aku mau jalan lagi ke laboratorium selanjutnya Karena ini pada hari weekday Jadi otomatis mahasiswa lagi masuk dan praktikum Jadi aku gak boleh sembarangan masuk Nih, lab lagi Dan disini disediakan semacam locker ya Untuk mahasiswa bisa taruh barang Karena kita waktu masuk di lab itu gak boleh sembarangan bawa barang Disini juga tersedia banyak poster Terus ini ada lab lagi ya Coba hitung deh Udah ada berapa lab yang aku tunjukin Ini memang situasinya kebuka Cuman banyak mahasiswa yang lagi praktek ya Jadi gak sopan kalau misalkan aku lagi masuk gitu ya Next, aku bakal tunjukin dalamnya Terus ini ada lab lagi Oke, selanjutnya aku bakal masuk Dan aku mau tunjukin sekilas Jurusan apa aja Nah, untuk jurusannya itu yang program saljana Ada teknik pertanian, teknologi pangan Terus ada teknologi industri pertanian Untuk program magister atau pasca saljana S2 Ini ada teknologi industri pertanian Dan teknologi agroindustri Oh iya, ini itu gedung di dalamnya teknologi pangan Yang tadi awal aku tunjukin ya guys Kita akan melihat sudut-sudutnya Ada apa aja guys Nah, yang bagian sini itu semacam Apa ya? Corner tempat untuk mahasiswa belajar gitu ya Berja kelompok, kayak gitu Aku mau turun Aku mau masuk ke gedung itu guys Oh iya guys Kalian tau gak sih Kalau FTIP 4 ini Berdiri sejak tanggal 13 September tahun 2005 Jadi dihitung dia masih muda ya Berumur kurang lebih 18 tahun Nah Ini aku mau tunjukin di bagian sini Yang biasanya mahasiswa itu sering banget ngumpul Nih, ada tulisannya Ada seni gini Tulisannya FTIP Bagus banget Disini tuh biasanya rame anak-anak lagi belajar gitu Oke aku sekarang mau masuk Dan kalian pasti pengasalan dong isinya apa aja Nah, di bagian kanan ini tuh semacam web dan ruang-ruangan gitu Untuk yang sebelah kiri ini ada perpustakaan Dan disini enaknya itu di bagian depan ada majalah-majalah seperti ini Dan itu gratis bisa kalian baca ya Terus ini ada rak kosong ya Mungkin ini belum diisi Terus ada tak lagi yang isinya tuh pelakat tak gitu Terus ada buku-buku gitu guys Ini aku kurang detail tunjukinnya ya Sorry banget Karena aku harus tunjukin banyak hal disini Pokoknya ini isinya pahak deh Tuh Banyak banget ya guys Nah, gak cuman di depan berpost Tapi disini juga ada majalah-majalah guys Feel free buat kalian baca Oke, kali ini aku mau masuk ke teknik pertanian dan biosistem Ini dia gedungnya, gede banget ya Wow Penasaran gak sih dalamnya kayak gimana? Langsung aja kita masuk Nah, disini tuh kita akan masuk Kita akan lihat apa aja sih yang ada di gedung ini Disini ada rak lagi ya Tuh Terus ada foto-foto dosen Nah, ini mungkin udah lama ya Fotonya jadi lumayan vintage Terus di bagian Oh iya Ini aku mau tunjukin semacam medali-medali gitu guys Yang ada di rak ini Terus disini juga tersedia dua lorong ya Sama seperti gedung yang tadi Tuh Dua lorong Kita lihat apa aja yang ada disini By the way Disini posternya lebih banyak daripada gedung yang tadi Terus Oh, ternyata ini sama guys Lab ya Laboratorium Ini apa nih? Oke, lab juga Berarti ini tempatnya juga lab semua ya Di lantai bawah Dan yang lantai atas itu adalah ruang perkuliahan Coba tebak deh guys Udah ada berapa lab yang aku tunjukin sama kalian Ini juga semacam lab ya Cuman ditutup gitu Terus ini aku di lorong yang bagian kedua Ini bendungan jadi gede Ini berada di sumerdang ya Ini ada lab lagi Lab sumber di air Ngomong-ngomong nih guys Setelah kita muter-muter tadi Menurut kalian gimana nih? F24 Menurut aku Ini keren banget sih Karena labnya banyak Dan aku suka banget melihat lab Lagi-lagi Semua labnya sedang tertutup ya Jadi aku gak bisa sembarangan masuk Karena barang-barang di lab Itu juga penting Dan daripada nanti Dan jadi hal yang tidak diinginkan Jadi next Aku bakalan lagi kesini Saat kondisinya sudah memungkinkan Jadi aku keliling ke beberapa lab gitu ya Cuman gak semua Dan bagi kondisinya terkenci Jadi aku belum bisa masuk Gitu guys Begini Kita ambil Tampaknya Juga lagi Dikunci gitu Ini sebenarnya kayak soalnya Aku aku Ya Semacam Monster gitu ya Setelah muter-muter Dan keliling-keliling Melihat apa aja yang ada di gedung-gedung Perkuliahan juga Berserta laptopnya Sekarang kita Mau lihat Tunji coba yang dilakukan oleh mahasiswa Di pukul 4 Nah ini letaknya tepat di depan Kantin ya Jadi kalian bisa naik kesini Untuk melihat Apa aja yang telah dibuat oleh mahasiswa Tapi ini Cuman beberapa ya Oke Karena penasaran tuh Aku pengen lihat satu persatu guys Nah disini sudah ada tulisannya ya Untuk Nggak dipegang Gitu ya Untuk nggak dipegang Dan diganggu Coba komen di bawah Ada yang tahu nggak Ini lagi bikin apa Oh ya Ini ada lagi Tuh Kayak gini guys Oke deh Aku mau tunjukin yang lainnya Nah ini dia Penelitian Uji nutrisi Nih guys Jujur aku nggak paham Tolong kalian yang paham Komen di bawah dong Ini lagi uji nutrisi apa By the way Siapa nih yang kemarin minta request Untuk aku tur ke F2P4 Yaitu Aku lagi nunjukin gedung yang sepi banget Di F2P4 guys Dan aku harus pake dead beam Karena video asli ini Suaranya Nggak ada Nggak muncul Oke guys Sekarang waktunya Yang kalian tunggu-tunggu Yaitu Kantin Biasanya ya Kalau misalkan Tur kampus gitu Yang pagi tunggu kantinnya Kenapa? Karena Iya pengen aja Kepo gitu ya Apa aja yang dijual Terus bagaimana suasananya Sama kayak pertama Aku dulu masuk F2P4 Aku kepo banget Sama kantinnya kayak gimana Oke Langsung aja deh Kita Melihat Nah Di bagian Kanan aku nih Tiba-tiba Ada mahasiswa yang lagi Praktek gitu ya guys Tapi aku kurang tau Ini praktek apa Aku cuman langsung Next gitu ya Aku mau tunjukin langsung Ke kantinnya Oke Ini Kita udah di bagian kantin Dan Ini kantinnya guys Lumayan luas ya Mejanya Kursinya juga Banyak Dan comfort banget Terus Ini juga Nggak terlalu panas ya Disini Dan Asal kalian tau Kalian makan 2000 disini Udah dapat makanannya Eneng Dan Makanannya disini Affordable semua Disini Juga ada Masjid Dan Mungkin itu deh Yang bisa aku tunjukin Dari F2P4 Oke guys Mungkin sekian Tour singkat aku Di F2P4 Jangan lupa like Dan subscribe Kalau kalian misalkan Mau request Silahkan tulis di kolom Komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa